Mbak Abbas begitu akrab warga sekitar memanggilnya, kakek kelahiran 1922 itu mengaku sangat senang akhirnya keinginannya berangkat haji. Ia rela menabung bertahun-tahun dari hasil bekerja sebagai petani demi menunaikan rukun islam yang kelima. Menurut penuturan sang istri Sutinah, sang suami sebenarnya berangkat ibadah haji pada tahun 2020. Namun karena pada saat itu pandemi COVID-19 sedang melanda di seluruh dunia. Maka keberangkatannya ke Tanah Suci sempat tertunda. Barulah pada tahun ini suaminya mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sutinah menjelaskan walaupun suaminya telah berusia 102 tahun, namun kondisinya masih prima. Bahkan sang suami tidak pernah mengidap riwayat penakit berbahaya. Namun sang suami hanya mengeluhkan pendengarannya yang berkurang sehingga orang yang mengajak bicara harus bernada tinggi. Sang suami pun tidak mempersiapkan keperluan-keperluan yang berarti. Ia hanya mempersiapkan bekal makanan dan obat pribadi saja. Yang sudah disiapkan apa aja sebagai bekal di sana? Sementara itu saat ditemui di kediamannya, Ketua KPIHO Hashim Asyari Tarub Nurkotib membenarkan bahwa Jemaah Haji tertua di Jawa Tengah adalah Mbah Abbas yang berasal dari desa Karangmangu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Kesehatan profisinya, oh hebat ini hebat, takwira nggak bisa jalan, misalnya gitu ya. Tapi, iya gitu, dia yakin dari sehatan, ternyata mampu-mampu gitu. Karena tidak ditemukan indikasi jelas, misalnya paru-paru, jantung, apa yang kaitan di dalam nggak ada. Nggak ada, berarti sehat ya Pak? Makanan oke gitu sih ya. Diketahui hasil tas kesehatan yang dilakukan kemenak Provinsi Jawa Tengah tidak ditemukan penyakit berbahaya dalam dirimbah Abbas. Bahkan tim kesehatan sempat terheran-heran di saat usianya sudah lanjut, namun kondisi padannya sangat prima. Pihak KPIHO juga akan lebih memprioritaskan kaum lansia selama perhelatan ibadah haji sesuai tema haji tahun ini yaitu berkeadilan ramah haji lansia. Aku Subramono, Semarang TV Terima kasih. Terima kasih.